Intro Halo Studio Lovers, Perang Rusia dan Ukraina sudah memasuki hari ke hari, pekan ke pekan dan membuat PBB menggalau di tiap akhir pekan pastinya. Nah menurut berita terbaru nih Studio Lovers, setidaknya lebih dari 40 ribu warga sipil yang dievakuasi dari Ukraina. Saat ini Rusia diyakini menjadikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai target untuk ditangkap setelah melakukan serangan. Beberapa pemerhati mengkhawatirkan pasukan Rusia akan mengunjungi Kyiv dengan kekuatan penuh mencoba untuk menangkap Zelensky. Wah bisa gawat kan Studio Lovers, jika Zelensky tertangkap dia akan gemetaran di hadapan Putin. Semua plot, callback dan punchline komedinya akan segera ambiar dari kepala. Sebab nih Presiden Ukraina adalah komedian, lucu dan menyenangkan tetapi gagap politik. Dia bahkan tidak bisa menghibur dirinya sendiri dengan harapan-harapan baik atau keajaiban yang mungkin segera datang. Wow lebih galau lagi ya Studio Lovers. Putin sedang menggertak pelan sedikit demi sedikit dan memberikan teror ketakutan yang lebih panjang dari kemampuan agresi yang dia dan negaranya miliki. Nah dibalik agresi yang ia miliki, Putin juga sudah pasti nih memiliki pas pampres yang sedia dan juga setia. Pasukan pengamanan Presiden Rusia terdiri atas personil-personil terbaik dan yang paling terlatih di negara ini. Hmm penasaran kan? Bagaimana kepas pampres Rusia mengawal dan melindungi Putin? Serta bagaimanakah tanggung jawabnya? Yuk kita simak video berikut ini ya Studio Lovers. Eit jangan asal sat-sat-sat-sat aja dong Studio Lovers. Sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Biar kamu tidak ketinggalan info yang lainnya dari Studio Langit. Persiapan Tiap kali Putin melakukan kunjungan anjang sana anjang sini, sebulan sebelumnya nih anggota pas pampres akan datang lebih dulu ke lokasi untuk mengoordinasikan jadwal keamanan dengan otoritas setempat dan memeriksa akomodasi tempat Presiden akan tinggal. Semuanya diperbaiki sehingga selama Presiden tinggal tidak akan ada nih teknisi atau tukang reparasi yang perlu mengakses kamarnya. Para insinyur dan ahli IT dalam satuan pas pampres memasang jammer untuk menangkal segala sinyal radio ke lokasi Presiden. Perelatan yang dipasang pas pampres dapat mendeteksi dan terhubung ke semua ponsel pintar dan perangkat lain yang berada di dekat lokasi Presiden untuk mengontrol aktivitas yang mencurigakan. Menurut Undang-Undang Rusia, Pasukan Pengamanan Presiden berhak untuk memasang dan menggunakan segala jenis perangkat keras dan juga perangkat lunak penyadapan, melakukan penggeledahan badan, memiliki akses ke gedung dan organisasi apapun. Setelah persiapan menyeluruh dilakukan, jika Presiden telah tiba, maka langkah-langkah keamanan yang telah diatur sebelumnya segera diterapkan. Wow, keren ya Studio Lovers! Siapa saja yang dilindungi? Pasukan khusus yang bertanggung jawab atas keamanan Presiden Rusia disebut Federal Naya Zlusbaokrani atau FSO atau nih Dinas Perlindungan Federal dalam bahasa Indonesia. Baik daftar anggota maupun anggaran unit tersebut, sebagian dirahasiakan. Tetapi nih, sumber setengah resmi mengatakan bahwa secara total, jumlah anggota FSO mencapai lebih dari 50 ribu personil. Wah, kenapa begitu banyak ya Studio Lovers? Kalau 50 ribu personil itu lahir di zaman milenial sekarang ini, hmm, lebih besar kemungkinan mereka bersatu untuk menjadi fanbase Blackpink atau JKT48 nih Studio Lovers. Dengan jumlah anggota yang sebanyak itu, selain Presiden, Dinas Perlindungan Federal sebenarnya memastikan keamanan banyak orang. Di antaranya nih, Perdana Menteri, Ketua Duma Negara atau Parlemen Rusia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, Direktur Dinas Keamanan Federal atau FSB, Ketua Dewan Keamanan, Kepala Staff Kepresidenan dan para wakilnya, dan Ketua KPU Pusat. Serta pejabat negara lain, bisa mendapatkan pengawalan pribadi atas perintah khusus Presiden. Kriteria Pengawal Putin Di dalam Dinas Keamanan Federal, ada unit khusus yang memastikan keamanan pribadi Presiden. Menurut kata seorang mantan pegawai keamanan Presiden, pengalaman bertarung memang berguna, tetapi seringkali tidak berlaku dalam pekerjaan kami. Selama perang, kita menyerang. Namun, seorang pengawal seharusnya hanya melindungi kepala negara dari seseorang yang tidak terlihat. Itulah sebabnya keamanan kepala negara merupakan prioritas. Jadi, menangkap dan melakukan penyergapan bukan tugas utamanya ya, studio lovers. Seorang pengawal harus memiliki psikologi operasional. Artinya nih, ia harus mampu mengantisipasi dan mencegah ancaman dan melakukannya tanpa diketahui orang lain. Dan itu penting. Yang lebih penting lagi nih, mereka mampu membaca mimik dan juga gerak tubuh. Hmm, memang sih, kemampuan ini penting dimiliki demi menjaga keselamatan presiden dari segala marah bahaya. Tapi, coba bayangkan, kemampuan ini dimiliki oleh seorang laki-laki yang memiliki pasangan. Hmm, sungguh berkah yang membahagiakan. Waduh, perempuan ngambek nih. Hmm, nggak zaman. Pas pampres bisa langsung ngerti nih apa maksud dari si cewek. Lewat mimik dan juga gerak tubuh. Aduh, membahagiakan ya, studio lovers. Hihihi. Ada pula persyaratan lain nih untuk mengisi posisi tersebut. Pelamar harus berusia di bawah 35 tahun. Memiliki tinggi antara 175 dan 190 cm. dan berat antara 75 hingga 90 kg. Harus memahami bahasa asing dan pada dasarnya mahir dalam politik. Para pengawal presiden memiliki stamina yang tinggi. Mereka dilatih untuk menahan udara dingin dalam mantel tipis dan tidak berkeringat di tengah cuaca panas. Bagaimana pengawal Putin bekerja dan peralatan apa saja yang mereka gunakan? Menjadi bagian pasukan ini ternyata tidak semudah ikutan pramuka setiap Jumat sore di lapangan sekolah ya, studio lovers. Modalnya juga bukan buku saku, tongkat pramuka, tali dan handuk. Ya iyalah. Nah, ciri seorang pengawal presiden terlihat dari tangannya yang selalu di depan tubuh atau tangan kiri biasanya setengah terangkat. Ini adalah persyaratan wajib pengawal yang harus selalu dalam posisi waspada. Apalagi, lingkar pertama bertugas melindungi presiden dengan tubuh mereka jika sewaktu-waktu terjadi bahaya. Selama beraksi, ada empat lingkaran pengawalan sewaktu presiden berada di depan umum. Lingkaran terdekat dengan presiden adalah pengawal pribadinya. Pria berjas berparas mengancam mengenakan kacamata hitam dengan sebuah perangkat penyuara kuping di telinga dan sebuah koper. Koper yang dibawa oleh para pengawal adalah perisai yang dapat digunakan untuk melindungi presiden dari peluru. Para penjaga dipersenjatai dengan pistol gurza 9mm yang dapat menembakkan hingga 40 peluru per menit dan menembus rompi anti peluru dari jarak 50 meter. Peralatan lain yang dimaksudkan untuk melindungi presiden adalah payung kevlar yang dibawa oleh pengawal. Payung ini sangat kuat dan dapat melindungi diri dari peluru. Adapun pengawal lingkar kedua, mereka berpakaian formal, bergerak diam-diam dan mencari penyerang potensial. Lingkar ketiga mengelilingi parimeter kerumunan, mencegah orang yang mencurigakan berada di dekat presiden. Lingkar keempat adalah para penembak Jitu yang terletak di atap bangunan di sekitarnya. Nah, selain itu, ketika presiden muncul di ruang publik yang terbuka luas, peralatan pelindung tambahan mungkin juga dipasang. Dengan penambahan pasukan bersenjata berat dari unit tersebut mengekor dalam iring-iringan presiden dengan van lapis baja, serta pasukan khusus yang dipersenjatai dengan AK-47, senapan rundok Dragon Off, peluncur granat anti-tank, dan sistem rudal anti-pesawat portable OSA. Nah, kalau dianalisis nih, para pas pampres ini sungguh merupakan bibit unggul sejatikan studio lovers. Gimana enggak, mereka yang tergabung dalam pas pampres pun mempunyai jiwa rela berkorban yang tidak main-main, menjadi perisai hidup demi keselamatan presiden. Nah, gimana? Udah cukup emis kan, studio lovers? Itulah dia sederet fakta tentang pas pampres presiden Rusia, Vladimir Putin, yang selalu sedia dan setia padanya. Gue semangka dicuri sweeper. Sampai jumpa lagi ya, studio lovers. W essen emissions. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.